Dua orang pelajar SMP Negeri 1 Pontianang menjadi korban kejahatan jalanan pada Rabu sore. Kejadian berawal ketika kedua korban yang nekat menggunakan sepeda motor terjatuh di jalan R.E. Marta Dinata. Saat itulah pelaku menyamar di antara warga yang berusaha menolong korban. Pelaku kemudian mengambil ponsel milik korban dan membawanya lari. Aksi pelaku dipergoki oleh warga yang langsung mengejar dan menghakimi pelaku. Apel gitu udah jatuh, apel itu terlepas. Jalan-jalan. Terlepas. Disambut lah yang di baju merah nih. Langsung kabur. Kira-kira di terapaknya. Yang jump break langsung lari. 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 Dia ngambil HP tadi tuh. HP itu diambilnya. Ini dia lari juga, mereka kejar. Lari ke sini kan, kejar dapat. Pelaku kemudian diamankan anggota kepolisian Polsek Ponte Anak Barat untuk menjalani pemeriksaan intensif. Tersangka yang diduga atau pelaku yang diduga udah kita amankan, udah kita bawa ke mako. Kan anggotanya kan di lapangan kan udah yang resir-ser ya. Berpajuk di dunia itu kan bubaya dia selalu kan. Jadi dia langsung diamankan, dibawa ke mako, terus semua orang buktinya. Kedua korban kemudian dibawa ke rumah sakit Antonius, karena luka yang cukup parah akibat kecelakaan yang dialaminya. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak Kompas TV, Pontianak